Sebanyak 135 pengungsi Rohingya yang baru tiba di Aceh Besar pada minggu 10 Desember 2023 kembali ditolak warga. Mereka berlabuh menggunakan kapal kayu di pantai Dusun Belang Ulam, Gampong Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Pengungsi Rohingya itu terdiri dari 35 laki-laki dewasa, 65 perempuan dewasa, 15 anak laki-laki, dan 20 anak perempuan. Sekdes Lamreh Asmadi Kadhafi menuturkan bahwa warga setempat meminta agar para pengungsi Rohingya segera dipindahkan. Lalu menjelang mahrib, para pengungsi Rohingya dibawa dari Lamreh menuju kantor imigrasi Aceh. Namun sesampainya di sana, pengungsi tak dapat diturunkan karena kantor imigrasi sedang direnovasi. Akhirnya, pengungsi dibawa ke kantor gubernur Aceh dengan truk dan kendaraan bak terbuka. Petugas keamanan di kantor gubernur pun mengaku terkejut melihat iring-iringan truk pengungsi Rohingya itu. Mereka pun berada di halaman kantor gubernur selama lebih dari 2 jam. Kemudian, mereka dipindah lagi ke Komplek Bumi Perkemahan Pramuka di berbatasan Aceh Besar dan Pidi. Sementara itu, Pejabat Bupati Aceh Besar Iswanto mengatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM. Koordinasi tersebut dalam upaya mencari tempat sementara untuk para pengungsi Rohingya itu. Di samping itu, pada hari yang sama juga mendarat hampir 200 pengungsi Rohingya di kawasan Pantai Muara III, Kabupaten Pidi. Hingga saat ini, sudah ada 9 kapal imigran Rohingya tiba di Aceh dengan jumlah lebih dari 1.500 orang sejak 14 November 2023. Terima kasih telah menonton!